Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Atas orang-orang kafir Maksudnya lewat tawasul Dengan muhai Muhammad hingga akhir hayat Kemudian mereka mengingkarinya Maka laknatullah jatuh mengenai orang-orang kafir Dalam riwayat diatas dijelaskan bahwa Semula umat Yahudi mengimani Nabi Muhammad sebelum lahir Tapi kemudian mereka mengingkarinya Setelah Nabi terakhir itu muncul Lantas apa yang menyebabkan mereka ingkar Padahal jelas sebelumnya sangat mengimaninya Saking yakinnya mereka mengandalkan Keberkahan Rasulullah setiap kali melakukan pertempuran Ibnu Nasiruddin dengan mengutip beberapa keterangan sahabat Menjelaskan alasan umat Yahudi Enggan mengimani Nabi Muhammad setelah lahir Adalah karena gengsi Hemat mereka seorang Nabi harus dari kalangan Bani Israel Sedangkan Nabi Muhammad dari keturunan bangsa Arab Atau Nabi Ismail Hanya karena hasud dan gengsi Mereka mengingkari kebenaran yang sebenarnya sudah jelas-jelas disampaikan Dalam kitab suci mereka sendiri Bisa ingkar mereka kemudian diabadikan dalam firman Allah SWT Yang artinya Dan setelah sampai kepada mereka kitab dari Allah Yang membenarkan apa yang ada pada mereka Sedangkan sebelumnya mereka memohon kebandangan atas orang-orang kafir Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui Mereka mengingkarinya Maka lakukan Allah bagi orang-orang yang ingkar Quran Sulat Al-Baqarah ayat 89 Demikian kisah singkat tentang respon para Yahudi Makkah Atas kelahiran Nabi Muhammad Nabi akhir zaman yang telah dijelaskan dalam Taurat mereka Lagi-lagi kaum Yahudi mengingkari kebenaran Nabi Muhammad Hanya karena gengsi Sebab Nabi Muhammad berasal dari keturunan bangsa Arab Yakni dari garis keturunan Nabi Ismail Wallahu'alam isawab Demikian kisah singkat yang dapat disampaikan oleh Ragam Islam Channel pada kesempatan kali ini Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua Untuk memperkuat iman Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton